Wahyu, Pasal 12 Perempuan dan Anaknya Kemudian muncullah di langit suatu tanda yang luar biasa yang menggambarkan perkara-perkara yang akan datang. Saya melihat seorang perempuan bersarungkan matahari, sedang bulan berada di telapak kakinya, dan di kepalanya terdapat sebuah mahkota terdiri dari 12 bintang. Ia sedang mengandung dan berteriak-teriak kesakitan menantikan kelahiran anaknya. Tiba-tiba muncullah seekor naga merah yang berkepala tujuh, bertanduk sepuluh, dan mengenakan tujuh mahkota pada kepalanya. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang yang kemudian dilemparkannya ke bumi. Ia berdiri di hadapan perempuan itu, siap untuk menelan bayi yang akan segera dilahirkan. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan tangan besi. Anak itu dibawa naik kepada Allah dan kepada tahtanya. Perempuan itu lari ke Padanggurun. Di sana Allah sudah menyediakan tempat baginya untuk memelihara dia selama 1260 hari. Kemudian terjadilah peperangan di surga. Mikhael serta malaikat-malaikat di bawah pimpinannya berperang melawan naga serta bala tentaranya yang terdiri dari malaikat-malaikat pendurhakal. Naga itu dikalahkan dan diusir dari surga. Naga besar itu, si ular tua yang disebut setan atau iblis yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan segenap bala tentaranya. Kemudian saya mendengar suatu suara yang nyaring melintasi langit. Akhirnya tibalah keselamatan yang dari Allah, kekuasaan serta pemerintahannya dan wewenang Kristusnya. Karena penuduh saudara-saudara kita sudah dilemparkan dari surga ke bumi. Ia menuduh mereka siang malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan dengan kesaksian mereka karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka, melainkan menyerahkannya bagi dia. Bersuka citalah, hai surga. Hai surga dan semua warganya, bersuka citalah. Tetapi, celakalah kalian, hai orang-orang di dunia, karena setan sudah datang kepada kalian dengan amarah yang meluap-luap. Karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah terbuang ke bumi, ia mengejar perempuan yang telah melahirkan anak itu. Tetapi perempuan itu telah diberi dua sayap seperti sayap Garuda besar untuk terbang ke Padanggurun ke tempat yang telah disediakan baginya. Di sana, selama tiga setengah tahun, ia dipelihara dan dilindungi terhadap si ular, naga itu. Dari mulut ular itu, keluarlah arus air yang mengalir ke arah perempuan itu untuk menghanyutkannya. Namun, bumi menolong dia dengan membuka mulut dan menelan banjir itu. Maka, naga yang sedang marah itu mulai menyerang anak-anaknya yang lain, yaitu semua orang yang menaati hukum-hukum Allah dan mengaku diri milik Yesus. Naga itu menunggu di pantai samudera. Terima kasih telah menonton!